Terima kasih. Terima kasih. Terlalu strong. Terlalu strong. Dan kita melihat outplay dari Moreno sedikit tadi di area dari turtle-nya tapi... Dan Dan from Bogor gagal ditangkap. Reward manipulation-nya dari Dan Dan menutupkan salah Udel. Tapi ternyata Udel lebih utuh. Di sini sebaliknya, para pasukan dari RRQ mereka memasak timpe dan Dino tertinggal. Dino ilang double kill from Skylar. Mencoba looking for triple kill. Baikara melingkar kembali. Dan bahkan triple kill. Untungnya RRQ pulang karena itu bisa menjadi mania konten seorang Skylar. Wow, itu satu buah pergerakan yang cukup berani. Selain tumbang kali ini tangan seorang Kyrie. Dan bahkan lutnya udah mulai setengah HP. Satu buah secling eagle dari seorang Giboy. Kalian melancar keadaan seorang Albert. Tapi ternyata cewek. Tak kali jepit. Dengan posisi Beijing Duet yang kebuka. Dan bahkan Kyrie tumbang di tangan Skylar. Skylar yang tidak ada menghentikan. Dan bahkan kali ini cewek. Tapi ternyata Skylar. Reda rapati. Dengan kalinannya Skylar langsung melonsarkan. Satu buah tembakan. Gimana rasamu? Mungkin ini respect Ben untuk seorang Skylar ya. Ya gak ada rasanya sih. Gak ada ya tenang aja ya. Iya. Gak ada panik. Gak ada. Tapi merasa oh yaudah aku akan di lock nih. Ada gak? Ada rasa mungkin ketakutan atau kepanikan dari abang Skylar. Gak ada panik sih ya. Gua walaupun tadi kan sempat Mino juga kan di atas ya. Tetap gua lawan sih. Lawan aja semuanya. A fire. Reda rapati dari Kabuki. Membuat Skylar terkena sedikit defense yang cukup berbahaya. Kimura gak bakal bisa menang. Tapi terlalu sakit. Tapi banana stand by open season. Itu hanya lebih di belaka. Mencabut memberikan start terlebih dahulu. Mami bakal coba di pencet. Menikah kau. Berhasil dihidari. Dan bahkan. Kali ini blessing duet tidak ada. Para pasukan dari Aral Kill kali ini. Masih menang blessing duet dari salah Skylar. Masih coba ditahan begitu saja. Memberikan fokus terhadap S2 Red. Kabuki masih terbuka dengan sangat bebas. Tapi para pasukan dari Aral Kill. Mereka mendorong di tiga lane. Dan hilang. Knockout strike. Surprise. Setelah belasih duet belas kelar. Menzoning out para pasukan Aurofire. Dan Aral Kill memetankan game yang pertama. Mungkin gak sih Skylar adalah seorang veteran. Bisa dibalak ke jagoannya. Sama player yang baru masuk MPL. Kalau dari gue dari dulu sih. Orang kayak gitu. Dari season 9 bahkan ya. Sampai sekarang mungkin orang pengen ngalahin gue. Informasi yang tak diberikan dengan adanya Skylar. Yang step-by. Terlihat ada Kimura. Damage yang ditahan. Tapi ingat. Ada Naomi yang hilang dengan instant. Satu poin gila saat malu. Mencoba mendapatkan Kimura kembali. Tapi Kimura harus menjadi korban selanjutnya. Fad. Di sana masih terlalu perkasa. Banana tidak bisa menemani. Tapi Fad dia simetri satu poin. Dan Retribution ditahan oleh seorang Fad. Dipalikan kembali kanannya. Versik akan coba di lumat. Dan mereka kehilangan satu sosok Versik. Walang mencuri Mortality dan planjeng duit. Rangkailar. Berhasil membalikan kembali. Dan ada dia. Double kill. Lagi buat triple kill. Tapi nampaknya wipeout akan ditangan dari Aurofire. Oh Versik macam waktu mengejar. Karena seorang Fad. Namun masih ada syurah-syurah dari seorang Fad. Dan masih bisa serpon. Nampaknya cepat ditangkap dan dipecat. Jatuh. Kamu kehilang. No kamu kehilang. Tapi Sin. Immortality dia juga pecah. Para masukannya di arar Q. Mereka coba fokus. Menampakan satu lagi. Yaitu Sin. Tapi di sebelah sana. Immortality pada Tenden Propagor. Berasal ditutup begitu saja Kimura. Tapi cepat bertahan. Kayak akan jadi korban ketiga. Oh no. Dan ini pencana. Ini pencana. Tiga orang putus satu menit untuk kembali ke land up down. Oh oh. Apakah ini akan distribusi area mid-nya. Dan kemudian Magic Sentry sudah mulai dibuka. Dan Kimura bersama dengan fan yang tersisa. Apakah masih bisa ditahan. Dan Domi. Bangkas mencari Domi. Berjalan surah Kimura. Bangka cepat di all-in. Begitu saja Kimura sudah terlalu dalam. Final Slice mencabat menyelamkan. Dan kembali mencabat. Dan kembali mencabat. From Skylar. Berhasil mengembalakan surah Kimura. Hilang begitu saja. Keadaan dia mungkin. Membutuhkan escapability. Apalagi ditambah. Ini dia. Flying Dino again. Untuk engage Kareto Plane. Flying Dino. Kali ini gagal untuk bermain. Tapi nampaknya. Ada satu informasi yang akan mereka dapatkan. Mereka dive in. Apesal untuk keluarkan. Yahweh hilang ada pengabinan Turi. Gadungan yang membuat. Gugun dan kawan-kawan kehilangan. Dua player. Terlalu memaksakan. Dan Skylar disini. DPS-nya udah terlalu sakit. Cuma. Nampaknya di arah bottom lane. Karena mereka tahu. Ada celah kecil. Bliker dan Okta. Membuat Kabuki. Terkerakan di depan sana. Hilang dengan saat instan. Dan Aran. Mau gak mau harus menukarkan. Satu turret di arah top lane. Dan dia harus relakan. Karena semakin dia defense. Cuma hanya menghilangkan nyawanya. Turret pun juga tidak akan bisa diselamatkan. Sebenarnya terbagi menjadi dua. Dan RRQ. Sudah terdeteksi dari momentumnya. Karena mereka tidak memiliki satu heart guard. Jadi. Kali ini Brusco harus lebih hati-hati. Jangan sampai malah heart guard terlihat. Sehingga RRQ kalah kuantitas di objektif penting. Seperti Lord kali ini. Iya. Setuju sih. Karena tidak memiliki banyak distorsi terlihat. Dekuat dari Skylar. Russo mendapatkan satu yes kill. Karena pelikiran-pelikiran trigger di arah top lane. Pada slash. Ini lakukan. Yawi terperangkat. Tapi tampaknya Yawi akan mencari korban kedua. Aran. Terima kasih. RRQ tidak bisa bertandang. Jangan cukup melawan lastnet Sanet. Hey. For defensive. Untuk membawa Kabuki pulang-pulang. Mulakan darah pelanggan. Tapi Dorff masih mau lebih. Masih mendapatkan double kill. Oh my God. Aran tersisa suara diri. Skylar dengan Cloud-nya tipe 31 kali bukan tanpa alasan. Terdengar suara konsil sepertinya. Jadi teman-teman RG Hochi apakah ini akan sambung dari pangsa daerah? Berhasil mendapatkan ke Aral Lord yang batu main dari Alter Ego sudah benar terjebak. Wajar jerawat dari suara Gray tidak berhasil untuk menahan pergerakan dari Aral Geo Hochi. Oba Nana di bagian depan jab yang keudahan membuat dia bisa dipanis. Namun Skylar masih ada di depan Shadow terjadi high scale triple kill. Untuk Skylar. Triple kill yang begitu manis. Dan apakah ini waktunya untuk Aral Geo Hochi masuk lebih dalam dengan Lore yang masih menuju dari bagian top lane. Sama sekali. Dan pergerakan tiga-duanya gak jalan sih dari Aral Geo. Ya dan itu yang ngebuat akhirnya mereka belum bisa mendapatkan karya kompensasi juga. Dan kedatangan dari Hazel mencegah perjalanan pulang dari seorang irat yang langsung tewas seketika. Mengira-kira Skylar masih bisa flicker to 64 memori menjangka. Tidak ada candera yang ngebuat candera tumbang tapi Luke ke depan. Dengan depan pro spider. Mengira-kira Skylar yang masih bisa goceh kanan kiri dan bahkan mundur dengan selamat. Begitupun juga negaranya levelnya juga bisa selamat dan justru menggantai pergerakan dari Luke di area bottom lane. Agresivitas dari Geek Fam. Sama Aral Geo mereka mencoba untuk mengutir posisi dari Skylar. Tapi ternyata oh. Oke. Tertangkap basah Vincent. Dikroyok oleh tiga orang sekaligus. Vincent bisa kedeputan masih ada Swelo. Mencoba untuk bisa mengantarkan batuannya. Tapi terjata. Masih ada debitnya bisa dikembangkan Skylar. Sendirian Skylar melawan dunia. Hanya menyisahkan Kars. Bisakah Kars mempertahankan satu base utama aja. Garda untuk kali ini. Muster. Menjadi milik RRQ. Betul. Ya makanya dia jadi gak mau gak mesti pulang-pulang juga. Gak mesti parbomba juga apalagi dia menemukan Vincent dan parbombakan untuk sekarang. Dari Maisonnya Vincent yang terlalu berani masuk ke bagian belakang. Dan Vincent yang berhasil menjadi langkah dengan sangat cepat. Satu orang dari Revenson langsung menghilang-langkah begitu saja. Langsung dilopati begitu dengan satu paling starboard yang sementara untuk Swelo. Berhasil membunuh ke bagian belakang tapi Karsnya. Kemudian lagi menjadi korban yang bisa dihasilkan oleh. Sekarang begitu baik. Tapi Daomi yang ke lopak karya mana? Daomi yang ke lopak karya mana? Daomi yang ke lopak dan juga bisa berapakan lagi karena Audi. Base yang terbuka dengan begitu saja. Hai Saborkan bisa memberikan damage begitu optimal. Walaupun go-way yang dikeluarkan tapi tidak. Dihabisin. Wipe out pun tercipta. Dihabisin. Bapak-bapak Juragan Tanah itu pun tidak akan bisa lagi sementara sekarang lognya. Akan diamankankan oleh pemain dari Onyx Sport. Karena untuk pemain dari Tiawesi Agas Diliun bisa mati ke bagian dalam wapun sekarang. Rewon Manipulation tapi dipanggilkan ada satu sakit lagi. Dan juga Tiawesi. Tapi ternyata. Lordnya berhasil jabatkan oleh alam Tiawesi. Oh my God. Dan itu menstabilkan lagi permainan dari Araki Hoshi dari sisi wave-nya. Karena para fall-nya lagi hilang ketika dia ngedive ke arah belakang. Dan bakal dicek lihat ketauan posisi dari Matt sendiri. Langsung Jet Kundo Flicker mundur dari seorang Matt tapi bakal coba dikejar. Flicker di baris Flicker Skyler bakal coba untuk mengajar kali ini. Tapi ternyata. Tanpa adanya coveran dari Max. Ini membuat Matt langsung bisa ditumbangkan dengan follow kill dari turang Skyler. Sebenarnya coba dipaksakan oleh Echo kali ke area bawah. Lordnya masih bisa ditahan tapi ternyata kali ini. Dari Yawinya tumbang di area depan R7. Mencoba untuk menahan di area backline-nya. Panic Beauty masih bisa untuk menyelamatkan diri dari Tiawesi. Tumpang kali ini sementara Stanford. Shedokyut. Oh Shedokyut yang konek. Dari seorang Alban. Karena seorang Yawi kali ini dari Yawi tumpang. Namun terkena stun. Panic Beauty. Hohohoho. Reina Sabati. Dari seorang Skyler. Sang sniper dari RQ Hoshi. Berhasil untuk mendapatkan trade. Dimana Albert tumbang. Panic Beauty tentunya akan menjadi makanan dari seorang Skyler. Skyler. Reset atau bahkan sedikit slunder. Karena mau bagaimanapun tim Falcon masih memiliki sedikit magical damage. Untuk membersihkan bagaimana clear wave yang begitu cepat sekali. Apalagi untuk Lord sekarang Ken. Oh my god. Oh my god. Reina Rapati Bros. Scalar. Berhasil mendapatkan satu Boboish Genawa dan Flash. Bakal dipop up. Para pembedasi Falcon membalaskan kembali keadaan. Stabilis play down dari suara Skyler. Kalian menutup. Mereka masuk ke dalam BK dari Arr Geosi. Base yang terbuka dengan sangat famous. Asa mendapatkan satu yellow place. Dan makan. Ini punggung sekarang base-nya. Para pembedasi Marr Geosi. Tiba-tiba akan terjadi kembali. Dan makan. Menunggu. Satu warna Rapati. Dan lihat. Begakel didapatkan. Dan lihat. Skyler. Fokus cara base-nya. Membuat Arr Geosi. Kepamat. Langgota. Arr Geosi. Indonesia. Pada keluarannya.